selamat datang di praktikum algoritma dan pemrograman lanjut oke di materi kali ini kita akan mempelajari tentang operasi file mungkin kita langsung aja apa sih operasi file itu nah operasi file disini itu maksudnya sebagai penyimpanan data eksternal yang bersifat permanen terus operasi-operasi file terhadap file ini itu berkaitan dengan input dan juga output serta hal lain seperti mengecek keberadaan suatu file, ukuran file, dan lain-lain nah contoh program ini menggunakan header fstream nah untuk membuka file kita bisa menggunakan namanya offstream atau nama objek nah jadi sebelum suatu file dapat diproses file harus dibuka terlebih dahulu nah sebelum file dibuka terlebih dahulu objek file harus di definisikan seperti ini offstream nama objek nah perintah offstream ini dapat dijalankan dengan menyertakan file header fstream.h seperti yang tadi terus setelah itu suatu file dapat dibuka dengan perintah nama objek open nama file jadi kita bikin dulu filenya terus habis itu baru kita buka habis itu kita ingin menulis ke dalam filenya nah caranya nama underscore objek terus tinggal kita masukin nih di titik-titik ini nah ada juga untuk menutup file jadi setelah kita udah bikin filenya udah kita buka filenya udah kita tulis filenya nah kita tutup filenya pakai nama objek titik close oke kita lanjut nah ini ada sintak-sintaknya kayak ios in ini untuk membuka file untuk operasi input yang out ini untuk membuka file operasi output binary untuk membuka file operasi baca dan tulis dalam binair ap ini mengatur posisi awal pointer file pada akhir file jadi posisi pointer tidak diatur atau ditetapkan posisi awalnya adalah di awal file ada juga app untuk menambahkan data pada suatu file data ditambahkan di akhir file sehingga data sebelumnya pada file yang sama tidak hilang jika file yang dimaksud tidak ditemukan maka program akan membuat file baru terus ada trunk jika file digunakan untuk operasi output dan file telah ada sebelumnya konten sebelumnya akan dihapus dan digantikan dengan yang baru nah sebenarnya si .2.2 ini nih selama kita pakai using namespace std jadi kita tidak perlu lagi pakai ios.2.2 ini mungkin kita langsung ke programnya aja kali ya disini ada programnya yaitu kita menggunakan header iostream seperti biasa dan include conio.h karena kita untuk operasi file kita menggunakan header iostream ini pakai ini kita menggunakan using namespace std terus di fungsi utamanya ada offstream file keluaran nah berarti kan ini kita mau bikin file nya file keluaran open nah ini kita buka kita buka dengan nama aku.txt oke nah habis itu kita tampilkan kayak sedang merekam gitu nah disini file keluaran halo nah disini tuh masuk file keluaran disini kita lagi nulis apa sih yang ada di dalam si file aku.txt ini terus kita masukin ini adalah saya.fauzan habis itu kita tutup file nya kita run nih nah jadi ini udah kita run terus kita langsung buka nah ini tuh jadi kayak langsung ngebuat file nya gitu nah jadi ini hasil output nya jadi dia langsung ngebuat si file nya kan ini gak ada nih kita run nah dia langsung ngebuat si file nya dan input nya sama seperti ini kayak gitu nah kita lanjut ke if stream nah kita masih menggunakan header yang sama yaitu io stream f stream dan conio.h terus kita menggunakan using namespace std ya itulah terus di fungsi utama kita ada cons in dengan maksimal sama dengan 80 terus disini ada char buffer buffer nah buffer disini tuh untuk penyimpanan sementara ketika kita memindahkan file dari satu ke tempat yang lainnya gitu terus disini ada if stream yaitu untuk melihat di dalam file nah terus disini file object open nah ini kita buka nih si aku.txt nya terus kita nampilin membaca isi file aku.txt habis itu while file object file object get line buffer koma max nah si out buffer kita langsung di run aja ya nah membaca file aku.txt ini kan keluar nah di halo ini adalah saya Fauzan ini adalah isi file dari aku.txt jadi langsung ngeliat isi dari dalam file yang udah kita buat nah nanti dia langsung nongol di cmd nya gimana kalau misalkan si isi dari filenya gak ada ya kalau gak ada berarti dia gak akan nongol di dalam text nya yang gak ada apa-apa kayak gitu mungkin untuk materi operasi file ya mungkin untuk operasi file segitu aja bila ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa ditanyakan pada kakak-kakak asprak nya atau mungkin bisa komen di bawah mungkin segitu aja dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati